12 September, Alhamdulillah, kami BNN Kota Surabaya bersama relawan telah menyelenggarakan 6 sehat bersinar 6 sehat bersinar koba di Jalan Rangka 7, Surabaya Kegiatan ini memang rutin dilakukan bersama relawan anti-narkoba BNN Kota Surabaya karena dengan kondisi pandemi sekarang ini kita memang membutuhkan kegiatan positif salah satunya adalah olahraga berupa senam dan juga disisipkan sosialisasi tentang bahaya narkoba jadi warga masyarakat sehatnya dapat bersih dan sehatnya bisa dapat masyarakat ini apa? pesan-pesan? pesan-pesan buat? masyarakat oh buat warga dari kami sih BNN Kota Surabaya agar masyarakat ini tidak hanya diam saja kalau ada yang mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba tapi bisa membantu kami BNN Kota Surabaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dengan cara ikut menyebarkan tentang informasi tetap berupa BNN ataupun pelayanan menabilitasi di BNN dan pun di BNN jadi kami berharap warga khususnya Surabaya untuk menjemput bola tidak meminta ke BNN tapi meminta bahwa kita butuh penyuluhan terkait dengan bahaya dan narkoba dan kami sebagai relawan bersama dengan relawan teman-teman yang lain ingin setiap harinya atau setiap minggu bisa bermanfaat untuk lingkungan masyarakat terutama mengingatkan bahwa pentingnya pemahaman pengetahuan terkait dengan BNN saya sarankan kepada masyarakat tidak salah anaknya dengan baik-baik jangan sampai kena narkoba seorang yang pernah pakai narkoba atau pecandu narkoba itu seperti apa ya? baik Ibu Arum, ciri-ciri pecandu narkoba jadi biasanya kalau kami berbagi informasi kepada teman-teman yang pelajar sekolah biasanya itu kami menyebutnya tiga om dia suka bengong, sering nyolong, dan suka bohong jadi bengong, nyolong, bohong itu ciri-ciri awalnya anak-anak yang mulai coba-coba narkoba nah untuk fisiknya seperti apa? fisiknya biasanya matanya cakung, matanya merah, terus banyak botas suntikan atau sayetan di tangan biasanya kalau pakai jerung suntik, nah seperti itu biasanya murung, nah itu ciri-ciri awalnya seperti itu sih Ibu istilahnya anak sekarang kan penasaran seperti apa gitu jadi cara menanggulangi, menasihati anak itu seperti apa gitu loh ya Ibu Arum, jadi memang kalau kita sudah tahu anaknya coba-coba dari awan narkoba ya yang namanya, nah sekarang kan kalau dimarahin itu malah membentak ya, malah melawan ya jadi lebih baik kita tanya dulu dari hati gak hati biarnya orang tua itu harus bisa memposisikan sebagai sahabat juga sebagai panutan juga, nah seperti itu jadi kalau anak kita ada masalah seperti itu baiknya kita memposisikan diri sebagai sahabatnya nah, jadi ditanya, siapa berjurahat seperti itu masalahnya apa jangan di judge atau langsung dimarahin kamu pakai narkoba gitu-gini, nah itu malah dia akan berontak jadi lebih ke hati-kehati kalau sudah mulai mau untuk mencurahkan isi hati baiknya kita langsung ajak ke layanan rehabilitasi yang pastinya yang lebih humanis jadi baik di BRM maupun di poskesmas seperti itu ibu Baru, gimana Bu Haru tanggapannya atau pendapatnya tentang kegiatan senang, sehat, bersinar ini ibu kira-kira seperti apa tanggapan ibu sebagai ibu RT gak di sini? baik tanggapan saya sih bagus, positif untuk ibu-ibu istilahnya memperlihatkan bahwa narkoba itu bahaya sangat-sangat bahaya bisa kehilangan nyawa juga masa depannya juga tidak cerah gitu istilahnya kita menjawab keluarga kita lebih baik dan istilahnya kita lebih tahu narkoba itu seperti apa kegiatan ini berlanjut ibu ya, tidak berhenti di sini tapi mungkin nanti ibu ada pertemuan PKK atau RT saya Rui bisa mengundang kami BNN Rawan untuk kita diskusi bareng saya Rui bareng di situ boleh, karakter Runa boleh, karakter Runa kita kita putus dulu ibu ibu, jangan sampai kejadian ini seperti belianya ibu hari ibu, ibu adalah polisi dalam keluarga jadi ibu adalah yang mengayomi bapaknya dan putra putrinya ya, jadi saat ini kita menjemput bola kesini karena kita sayang sama ibu-ibu kenapa kita lebih ke arah ibu-ibu karena ibu-ibu itu sangat luar biasa peran sertanya jadi untuk bapaknya juga untuk putra putrinya tolong titip ya ibu ya ya, begitu anaknya udah unsap ternyata dipanggil sama Allah SWT berarti itu sudah luar biasa ya, kami sudah tahu bagaimana ibu, pada saat anaknya lalu kau tahu kena narkoba itu seperti gimana? ya ibu ya, ini adalah contoh ibu ini berhatikan dirinya untuk ke depan karena apa? dia akan sampai ibu-ibu seperti belianya luar biasa ibu ini ya, dia tidak pernah malu untuk mengakui bahwa anaknya pernah kena narkoba ya, dia bukan kriminal tapi korban penyalahguna narkoba yang kriminal adalah bandarnya, pengedarnya ya, jadi ibu kalah putra putrinya, tetangganya kena korban penyalahguna narkoba itu ibu tidak pernah malu ya, ibu bisa datang kepada kami untuk sering atau konsultasi ya, dan jangan sampai ibu begitu anaknya kena narkoba ada makelan kasus didatangi ibunya kena uang banyak ya, ini luar biasa jadi ibu harus ada kader kader P4GN yang ada di rangka ada dua tadi yang pernah ikut kemarin di grand place ya ini topnya ini bisa di bersama dengan kami semangat 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 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 4-2 3-2 3-2 3-2 Selamat menikmati.